Terima kasih Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur siang tadi melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap pabrik yang beroperasi di hari setelah berlakunya aturan pemerintah, yakni di tahap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 semakin meluas. Dalam inspeksi mendadak kali ini, Bupati Cianjur Herman Suherman masih menemukan beberapa pabrik yang masih melanggar aturan dari pemerintah di masa PPKM berlangsung, seperti tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan pabrik. Padahal dalam ketentuan pemerintah Cianjur, pabrik bisa beroperasi dengan melakukan aktivitas yang dibatasi, hanya 50 persen karyawan yang diperbolehkan melakukan aktivitas, dan tentunya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun temuan di lapangan masih banyaknya pabrik yang melanggar aturan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini. Yang kita inginkan bukan seperti itu. Satu ruangan terisi hanya 50 persen. Besok, PPK saya harus coba. Tiap ruangan isinya hanya 50 persen. PT Pasik, PT Pasik ini belum memenuhi ketentuan 50 persen. Ini masih lebih. Kalau besok, yang bersabutan mau mengikuti aturan 50 persen di tiap ruangan kerja. Dari temuan pabrik yang tidak taat dengan aturan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, pemerintah Kabupaten Cianjur akan menindak tegas dengan memberikan sanksi pidana melanggar hukum yang akan diproses di pengadilan negeri Cianjur. Harry Setiawan, Bandung TV Terima kasih.